Terima kasih. Tentang perempuan, saya sudah sempat ngebahas ini berkali-kali ngebahas tapi saya selalu merasa mendapatkan perspektif yang berbeda dengan perempuan-perempuan kuat yang berbeda-beda begitu. Susahnya jadi perempuan karena seberapa tangguhnya, seberapa kuatnya, seberapa kita selalu ingin menunjukkan kita bisa. Tapi memang kondisi, situasi, budaya itu terkadang membuat kita gamang gitu, terkadang membuat kita melakukan apapun selalu disorot berbeda atau selalu ada penilaian, selalu dituntut macam-macam. Susah kan jadi perempuan? Iya sih karena salah satu contoh paling simpelnya, misalkan aku lagi sekarang nih lagi syuting, lagi keluar rumah, ada aja pasti ditanya, oh terus anaknya mas siapa? Ya pasti sama orang yang aku percaya kan, pasti sama bapaknya atau pasti sama yang ngasuhnya atau mas siapa, masnya itu bukan sesuatu yang harus ditanyain gitu mas. Seolah-olah, oh iya sama siapa ya? Gitu kan gak mungkin dong. Sedangkan coba berapa kali suami-suami kita ditanyain kayak gitu kalau lagi kerja, nol kali kan gitu. Gak mungkin ditanyain, oh terus anaknya sama siapa? Kan anaknya dia juga gitu. Bapak tuh bukan pengasuh, bukan babysitter, tapi dia tuh adalah orang tua gitu. Jadi sebenarnya disini justru, kok aku justru lebih ke ini ya, kayak ayo samakan peran bapak gitu kan. Jangan underestimate seorang bapak guys gitu ya. Sangat-sangat. Karena ibu-ibu tuh udah terlalu, aduh apa aja bisa apa aja bisa apa aja bisa sehingga mungkin gak terlalu diapresiasi gitu saking semuanya bisa. Penilaian-penilaian yang kerap muncul, yang kemudian tuntutan-tuntutan terhadap perempuan, yang kemudian harus dianggap harus serba sempurna, itu juga terkadang menjadi beban gak sih? Apalagi kan berada dalam posisi yang disorot oleh publik, kemudian mungkin saja akhirnya dijadikan standar begitu. Beban-beban itu kerap muncul gak? Bagaimana Mi? Ini kan saya memang menikah muda dan anak-anak juga sudah semakin besar di generasi milenial yang mereka udah bisa jadi teman diskusi. Dan saya menikah kembali dan lahirlah anak-anak generasi Y dan Z ini yang memang mereka jadi jauh juga lebih kritis gitu dengan pertanyaan-pertanyaan. Berarti Mami sama kakak Aurel dulu gimana? Dadinya siapa? Itu kan mesti dijelaskan gitu. Jadi saya memang sudah melebur dengan keluarga yang sangat besar ini nak. Jadi ketika saya harus menjaga sikap, gimana jaga perasaan orang di sekitar saya tentang keluarga saya, keluarganya Mas Anang, keluarganya sekarang saya juga jadi besan, jadi mertua. Nah ini kan peran-peran ini yang saya harus tata sebaik mungkin supaya bisa menjaga tetap guyuk, tetap rukun. Dan semuanya itu di tengah sorotan publik yang selalu ingin tahu dan selalu rasanya mau ikut. Selalu ingin tahu. Mungkin banyak orang yang merasa karena dikenal publik jadi mereka kayak merasa punya hak juga untuk mengomentari atau ikut campur pada urusan-urusan berita. Mungkin tahu yang paling hal kecil sekalipun. Memang ya industrinya jamannya juga udah berbeda. Kadang mungkin seperti tadi tanya ke Aurel juga mereka gak keberatan dengan itu gitu ya. Tapi nah disini juga ada suami saya yang kadang gak mungkin gak nyaman ya dengan hal seperti ini karena memang latar belakangnya yang berbeda. Budaya dan saya menikah dengan Raul kan memang exchange culture-nya ini kuat sekali ya budaya Timor Leste. Dengan Raul melihat saya di panggung, di belakang panggung keseharian. Nah itu berbeda-beda jadi ya dalam rumah tangga ya adjust, penyesuaian setiap hari lah saling mencocokkan. Jadi gak ada cocok terus, sisanya cocok-cocokin terus. Kenapa kalau perempuan berpendapat dibilangnya nyolot atau emosional atau apa? Kenapa kalau perempuan gak mau ngelakuin sesuatu dibilangnya ribet, dibilangnya ini-ini tapi laki-laki? Terima kasih.